Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio RioHaspot Kita awali edisi kali ini dari AFF Inilah salah satu alasan kenapa AFF ini gak mau Indonesia keluar dari AFF Selain nama Indonesia makin terkenal di dunia Apalagi usai gelar Piala Dunia U17 Indonesia pun menjadi lumbung uang bagi AFF Diketahui setiap kejuaraan yang digelar di Indonesia Pasti akan hasilkan pemasukan dua kali lipat Dibanding jika digelar turnamen di negara lain Ya animo penonton kestadon inilah yang memberikan pemasukan di ajang-ajang tim Selalu jadi lumbung uang bagi AFF, AFC maupun FIFA AFF benar-benar gak rela melepaskan Indonesia Yang dianggap salah satu lumbung uang keluar dari keanggotaannya Berkaca pada suksesnya gelaran Piala Dunia U17 AFF kembali menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AFF U16 dan AFF U19 2024 Di bulan Juli 2024 AFF menyingkirkan empat negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah AFF U16 dan U19 Yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura Yang juga mendaftarkan diri sebagai tuan rumah Indonesia sendiri tak mendaftarkan diri Tapi ditunjuk oleh AFF Inilah yang membuat negara-negara ASEAN lain iri sekaligus dengki pada Indonesia Yang dianggapnya bukan saja anak emas FIFA tapi juga anak emas AFF Ada tiga alasan kenapa AFF menunjuk Indonesia Alasan pertama adalah faktor fasilitas Dimana di Indonesia gelaran AFF saja diberi fasilitas nomor satu Baik stadion maupun akomodasi Yang kedua Indonesia selalu sukses gelar turnamen Baik itu level ASEAN, Asia, bahkan yang terbaru level dunia Yang ketiga alasannya adalah animo penonton Dimana tak bisa dipungkiri Dari survei football database Indonesia Menuduki peringkat pertama soal animo penonton Di gelaran sepak bola di seluruh dunia Dari tiga alasan ini Tentu yang jadi tujuan utama AFF Yaitu alasan ketiga Yaitu animo penonton yang memludak Yang akan jadi sumber pemasukan Atau pundi-pundi uang bagi AFF Di edisi 2024 nanti Nama turnamen ini akan berubah Bukan lagi AFF Mitsubishi Electric Cup Tapi menjadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup Ini menjengkelkan sih buat kami Sebab kita tahulah Indonesia itu selalu dirugikan loh Baik dari segi peraturan yang tiba-tiba dirubah seenaknya Dan juga berbagai kebobrokan wasit milik AFF Tapi kok kekeh aja ya Nggak mau ngelepasin Indonesia dari keanggotaan AFF Ini sih namanya AFF ini pinter koret Maunya ngambil keuntungan dari Indonesia Tapi ngerugiin Indonesia Hadeh Meskipun terus diprotes dan dinyinyirin oleh para pasukan lokal pretz Ketum PSSI tetap dengan rencananya memenuhi permintaan Sintayong soal pemain naturalisasi Dan ini mengejutkan Satu pemain yang kami usulkan pada Eto'o ternyata dipakai atau dipilih juga Ya kami sempat bilang pada Eto'o jika mau ngambil striker naturalisasi Kami pikir Ragnar Uratmangun cocok Masih muda dan masih potensial Dan ternyata Eto'o pun setuju yang akhirnya Ragnar pun dibawa ke Indonesia Ragnar Uratmangun adalah pemain yang sering berposisi sebagai winger maupun penyerang Berusia 25 tahun yang saat ini main di klub Fortuna Stihad di Liga Belanda Ayahnya adalah Usman Uratmangun asal Maluku Ragnar sendiri seorang muslim Dan kabarnya pun proses naturalisasi Ragnar ini gak akan lama Sebab Ragnar ini belum pernah memperkuat timnas manapun BTW buat yang nanya kenapa saat lawan Irak Nama Egi Mauna Fikri dan Edo Febriansa gak ada dalam daftar pemain Mimin jawab ya Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini mempunyai peraturan baru Yaitu maksimal pemain yang didaftarkan dalam satu laga itu hanyalah 23 pemain Sementara Indonesia membawa 27 pemain Dikurangi 2 pemain yang gagal berangkat Yaitu Andis Teo dan Yaakob Sayuri Jadi di Irak ini pemain Indonesia ada 25 orang Nah kelebihan 2 lah Dan 2 pemain inilah yang akhirnya membuat STI ini mengistirahatkan Edo dan Egi Udah dijawab ya 16 November 2023 Akan jadi hari yang diingat oleh masyarakat Indonesia Khususnya pecinta sepak bola tanah air Di tanggal inilah timnas Indonesia dihancurkan oleh dua negara yang memang diatas kita peringkatnya Yaitu timnas U17 dibantai 31 oleh Maroko Sementara timnas senior justru dibantai lebih telak 5-1 oleh Irak Kita gak perlu mencari kambing hitam atas kekalahan ini Gak perlu juga nyalahin si Anu lah Si itulah Jangan, jangan begitu Itu orang goblok namanya Kalau yang nyalahin sana sini Sebab Lu aja kalau main belum tentu bisa kayak mereka Yang pasti kita evaluasi aja kekurangan kita Kita benahi yang kurang Itu aja gak usah menghina Apalagi menghujat Gak usah nyalahin keeper Gak usah nyalahin lini belakang Sebab keeper dan lini belakang bisa apa Kalau terus-terusan digempur Sementara lini tengah dan depan Gak mendukung Ya Menurut kami di dua kelompok usia ini Kekurangan jelas Lini tengah dan lini depan Di timnas U17 Jelas banget ya Lini tengah kosong Dan lini depan Gak ada Di timnas senior juga begitu Lini tengah acak-acakan Tanpa adanya Marcelino Ferdinand Dan Ivera Jenner Dan lini depan Ya kita tahulah Kita butuh striker kelas dunia Yang mampu duel Dengan bara bintang-bintang asing Sebab di timnas senior Bukannya kami mau mengecilkan Dimas Derajat dan Dendy Sulistiawan ya Tapi memang terlihat banget ya Kualitas striker lokal kita Jauh kalah Jika harus melawan tim yang notabene Sudah terbiasa main di level internasional Jadi ya sudah evaluasi Perbaiki lagi itu aja Titik-titik lemah harus segera ditambal Gak perlu memperbandingkan Antara lokal dengan keturunan Atau naturalisasi Sebab Kedua pemain ini Atau kedua hal ini tuh Ada plus minusnya Bahkan kalau kita mau Bandingkan di timnas senior Dan junior pun Ada pemain lokal yang menonjol Ada pula pemain keturunan Atau naturalisasi Yang juga jeblok Jadi intinya ya Perbaiki lagi Itu aja Harapan masih ada Buat timnas senior Tapi untuk timnas U17 Ini sangat mustahil lolos ya Jadi untuk timnas U17 Tetaplah berbangga Kalian itu ibarat tim Liga 3 Yang harus main melawan tim Liga 1 Kalah kelas cuy Untuk timnas senior Semoga aja Di pertandingan melawan Filipina Ivar Jenner Dan Marcelino Ferdinand Serta Ragnar Urat Mangun Sudah bisa tampil ya Sebab Kita tahulah Tenaga mereka Sangat dibutuhkan Kita beralih Ke berita klub Kita mulai dari Persib Bandung Kami baru dapat info nih Dari salah satu subscriber kami Nah ini ya Makasih ya atas infonya Soalnya kami pribadi jujur aja nih Terlalu sibuk Nyari berita yang lain Sampai-sampai Nggak terlalu fokus Pada satu klub Jadi subscriber kami ini tuh Ngasih tau Kalau ada pemain Yang bikin kode Akan ke Persib Dan uniknya Namanya adalah Gabriel Perez Kami pun awalnya Ini dua akun Satu orang Sebab kan emang Persib akan datangkan Gabriel Perez Tapi yang kami tau Gabriel Perez ini kan Gabriel Pereznya Sabah FC Kami pun coba Mencari tau Pemain ini Tapi ini susah Di transfer mark pun Kami nggak nemuin Ini orang Main dimanapun Kami nggak tau Tapi yang pasti Dia ini pernah ke Indonesia Dan tepatnya itu ke Bali Ini 7 Juni lalu Dan setelah kami cari tau Di biodatanya Tak ditemukan Dimana striker Berusia 29 tahun ini Bermain Tapi yaudahlah ya Sabodo teing lah Rek Perez nu iye kek Rek Perez nu itu kek Eta mah Urusan moyan hodak Nuh penting mah Lain Perez nu iye nya Wadidaw Masa Perez nu iye Tapi satu hal yang pasti Saat jumpa Dewa United Tipekan ke-20 nanti Persib Bandung Akan ketambahan pemain Bukan pemain baru sih Tapi dia ini Comeback Alias balik lagi ke Persib Dia adalah Zal Nando Nggak kerasa ya Hampir 1 tahun loh Nando ini absen Terakhir kali Nando ini cedera Saat lawan Dewa United Di putaran 2 Liga 1 2002-2003 Sempat balik lagi sih Di laga uji coba Lawan Dewa United Tapi cedera lagi Kabar terbaru Nando ngakunya Si siap comeback Laga lawan Dewa United Akan jadi laga Comebacknya Nando Cedera saat lawan Dewa United Dan comeback pun Lawan Dewa United Dan sama-sama Putaran 2 Mungkin inilah salah satu alasan Kenapa Boyan Hodak ini Nggak buru-buru Cari back kanan Sebab Meskipun Nando ini Back kiri Tapi jangan lupa Di awal karir Nando ini adalah Back kanan Dan Punya kaki yang sama kuat Kiri dan kanan Hmm Jadi kemungkinan Sudah ketutup satu posisi ya Tapi Tunggu dulu Persib Lagi ngedeketin Back kanan lain loh Doi ini Sempat ke Bandung Dan sempat unggah Di Instagramnya Pakai jersey Persib loh Hayo Siapa dia Ya Dia adalah Imade Andika Wijaya Dari Bali United Kabarnya Tengah didekati oleh Persib Tapi Persib pun harus saingan nih Sama tim lain Yang juga meminati Andika Yani Persib Kediri dan Persija Jakarta Let's see aja ya Bali United Bali United Kabarnya Tengah negosiasi Dengan gelandang Asal Brazil Marco Thalio Gelandang yang biasa Berposisi sebagai Winger ini Memang udah lama Diincar teko Apalagi usai Bali United ini Dihajar dua kali Oleh klub Thalio Yani klub Central Coast Marins Di Australia Ya Thalio adalah Seorang swinger Mirik Central Coast Marins Di Australia Tapi kabarnya Bali United Akan kesulitan Dapat Thalio Sebab Selain dia ini Pemain inti di klubnya Kontraknya pun Masih sampai 2025 Tapi ya Kita lihat nanti Dari Arema Arema resmi Mendapatkan Gelandang Kolombia Julian Guevara Sebagai pemain Asing barunya Julian sendiri Terakhir kali Main di Liga Kolombia Melihat posisi Julian Yang seorang Gelandang jangkar Apakah ini Nggak aneh Melepas Almeida Tapi yang didatangkan Justru Gelandang Pertahan Tapi entahlah Valente Emang kadang-kadang Aneh kan orangnya Atau mungkin Julianin akan Menggantikan Ica Kadiara Dari Persikabo Pelatih Persikabo Aji Santoso Mengaku sangat Membutuhkan Seorang winger murni Dan tentu saja Lokal Aji sudah Tak bisa lagi Meminta pada Manajemen Persikabo Untuk bisa meminjam Febri Hariyadi Ke Persib Hal ini Lantaran Ulah Aji sendiri Yang nggak mau Melepas Dimas Derajat Ke Persib Padahal Kala itu Bahwa udah hampir 75% Gabung Persikabo Tapi lantaran Aji Santoso yang Nggak mau Lepas Dimas Derajat Ke Persib Yaudah Batal deh Kini dua nama Tengah diupayakan Untuk didatangkan Faby Eka Putra Faby Eka Putra Tengah Tengah Liga Laga Terus Terus Minggat Liga Malaysia Ke Klub Malaka Di Malaka Pun cuma setengah musim Yang minggat lagi Keliga Singapura Dan di Liga Singapura Pun cuma 6 bulan aja Minggat lagi Keliga Indonesia Nah kita akan lihat Apakah di PSS pun Akan Minggat lagi Nih